Mirsa keluarga Afif Maulana, pelajar SMP yang tewas di bawah jembatan Kota Padang, Sumatera Barat melapor ke kantor Komnas HAM. Ya, usai pertemuan Komnas HAM dan kuasa hukum keluarga korban sepakat akan membentuk tim investigasi. Keluarga korban dan kuasa hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Padang meminta Komnas HAM membantu mengungkap kematian Afif Maulana, pelajar SMP yang tewas di bawah jembatan. Keluarga Afif dan kuasa hukum curiga terdapat kejanggalan pada kematian korban yang melibatkan oknum personil polisi. Hasil pertemuan antara kedua pihak sepakat untuk membentuk tim investigasi. Saksi yang dimaksud itu sebenarnya dia pernah memberikan keterangan di kantor. Sebelum kasus ini diketahui banyak orang, sebenarnya dia memberikan keterangan bagaimana terkait almarhum AM itu meninggal dan lain-lain. Tapi setelah itu kami beberapa hari setelah itu pasca idul ada, ternyata kami ingin menemui saksi tersebut. Pihak keluarga sudah membatasi bahwa kalau meminta keterangan anaknya ya silahkan ke pores gitu. Sebelumnya jasad Afif Maulana ditemukan mengambang di sungai di bawah jembatan Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat. Korban pertama kali diketahui oleh seorang warga yang hendak membuang sampah di sungai dan menemukan jasad korban mengapung dengan posisi terlentang. Saat ditemukan terdapat sejumlah luka lebam di bagian punggung dan kepala korban. Kematian bocah usia 13 tahun tersebut menimbulkan kecurigaan adanya dugaan penganiayaan oleh sejumlah oknum polisi. Tim Liputan Ainews melaporkan. Dan memirsa untuk membahas lebih dalam terkait dengan misteri kematian bocah 13 tahun Afif Maulana yang diduga dianyaya oleh puluhan polisi Kota Padang. Kami sudah terhubung dengan Direktur Eksekutif Lembaga Gajian Strategis Kepolisian Indonesia atau LEMKPI, Edi Hasibuan, dan Direktur Lembaga Bantuan Hukum LBH Kota Padang, Ibu Indira Suryani. Selamat pagi Bapak Ibu. Assalamualaikum Pak Ibu dan Ibu Indira. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di I News Today hari ini. Kita ke Ibu Indira terlebih dahulu ya. Ibu Indira, sampai sejauh apa bu perkembangan kasus kematian Afif Maulana ini bu yang sudah saat ini ada tangan ibu? Kami seminggu kemarin itu kan sudah ke Polresta Padang ya untuk bertanya, kasusnya masih lidik, masih penyelidikan, belum naik sidik. Dan minggu ini kami juga akan datang lagi ke Polresta Padang. Tetapi dari hasil beberapa konfresi dari Kapolda Sumbar, Kapolda menyatakan bahwa lebam-lebam yang ada di tubuhnya itu sepertinya dari lebamnya itu. Dan kami sangat menolak statement itu dan kami ingin mendapatkan hasil otopsi dan berpikir akan mencari second opinion atas situasi itu. Ya, Ibu Indira sampai sejauh ini apakah Anda juga sempat berdiskusi atau mencari informasi dari saksi-saksi atau kawan-kawannya Afif yang saat ini situ ada berada di lokasi Bu? Iya, jadi kami memang sudah menemui 7 orang dan sekarang sudah 8 orang, jadi semuanya itu hampir semuanya tidak mengenal AM, tidak mengenal Afif Molana. Dia tidak kenal dan yang mengenal anak ini kan saksi A begitu. Jadi kami mau konfirmasi dengan foto dan juga pakaian yang digunakan saat itu. Dan kami juga menemukan beberapa hal, kemarin kami juga melakukan cek lokasi langsung ke bawah jembatan. Kami temukan di situ berdasarkan keterangan sekitar dari warga saat kejadian itu kan airnya sangat dangkal, jadi sekitar selutut. Dan kemarin ketika kami datang ke jembatan itu ternyata airnya sudah di eskapaktur lebih dalam lebih dulu. Tapi kami mendapatkan informasi saat kejadian air, saat itu kondisinya lagi selutut dan kami juga menanyakan apakah benar kondisi korban ketika ditemukan memang telentang seperti itu, bukan telungkup begitu. Kami juga mengkonfirmasi dari beberapa saksi itu kemarin begitu. Iya, tapi keterangan saksi A ini yang berboncengan dengan korban begitu ya, sejauh ini seperti apa keterangannya Bu Indira? Jadi sebenarnya sebelum dia datang ke memberikan kesaksian, dia terlebih dahulu bertemu dengan keluarga dan juga kami. Jadi keluarga mempertemukan dan sempat kasus ini viral kan setelah saksi A ini dokumentasi keluarga itu di-up di salah satu media sosial. Lalu kemudian kasus ini viral gitu. Kami sudah menanyakan kapan terakhir kali dia melihat begitu, dia mengatakan saksi A ini mereka berboncengan, dia membawa motor lalu ditendang. Kami jatuh ke sebelah kiri, terpati ke sebelah kiri, lalu kemudian ada pembicaraan mereka berdua begitu. Bagaimana lari atau melompat begitu kan. Lalu kemudian terakhir kali saksi A bilang dia dibefuk diamankan oleh polisi dan kemudian dia melihat dia juga diamankan, dia dikerumunin polisi begitu. Itu yang dia lihat dan terputus sampai di situ. Kami beberapa kali menanyakan apakah melompat dan sebagainya, kami tanyakan begitu. Itu tidak, kemudian ada keterangan yang berubah. Kami sebenarnya juga meminta surat pernyataan ya dari saksi A ini yang kami dokumentasikan begitu. Dan hampir setiap saksi-saksi yang kami temukan itu memang kami mintakan dokumentasinya begitu. Masih ada beberapa keterangan anak, ada salah satu keterangan anak yang mengatakan bahwa saudara Afi Molana ini dia lihat di polsek dan kemudian dia yang datang duluan, sudah disiksa duluan sama polisi. Dan kemudian dia disiksa dan kemudian ketika dia disiksa itu dia melihat begitu ya dengan lurus ada anak tersebut, ada Afi Molana. Dan kemudian dia mendengar, karena tidak boleh melihat, dia mendengarlah minta ampun dari arah Afi Molana ini. Ampun, ampun. Dan kemudian dia mendengar polisi bilang ada yang pingsan, ada yang pingsan. Di situ terakhir kali kemudian keterangannya begitu. Jadi ada beberapa keterangan-keterangan yang kami kumpulkan begitu. Termasuk sebenarnya kami juga menyaksikan ya, jadi memang dari jembatan ke bawah itu sangat jauh begitu. Dan airnya memang selutut. Ketika dia melompat, bagaimana posisi melompatnya? Dan keyakinan kami kalau situasinya sejauh itu, sekitar sangat ini ya, sekian rata, hampir 50 meteran gitu, itu mungkin lebih parah lagi gitu. Dampaknya ke tubuh korban, mata-matanya begitu. Dan ini juga meyakinkan keluarga gitu, keluarga korban ini ada yang jadi terapis gitu. Kalau anak saya melompat sejauh itu dengan ke dalam anak air cuman selutut, rasanya kondisi anak saya mungkin lebih parah daripada itu gitu, remuk-remuknya begitu. Iya, iya, iya. Kemudian ada kecurigaan bahwasannya, penyebab daripada kematian daripada Alip ini adalah ada keniayaan ya, yang dilakukan oleh aparat ya. Untuk yang kita mesti lakukan adalah, karena saya lihat ada perbedaan penjelasan dari Polda dan juga penjelasan dari LBH Padang yang ada dalam Aliniap. Dari Polda menyebutkan bahwasannya tidak ada penkaniayaan, tetapi ya mungkin hasil dari PISUM ya. Kemudian dari LBH menyatakan bahwasannya itu diduga karena ada penkaniayaan ya. Bahkan saya lihat dari berbagai pemerintahan juga disebutkan, ada kesannya di Tendang lah ya. Di apa namanya, ada juga di sitrum lah, saya setelit ya. Tapi apapun juga saya kira ya tentu ini harus diluskan ya. Kita minta agar ini diluskan kemudian dilakukan kendalamannya untuk memastikan apa sebetulnya menyebabkan korban itu tewas ya. Dan saya senang ya, saat ini dimasih sedih dari Baris Kepori dan juga dari Profak Pori ya, turun sekarang sesana untuk melakukan pemeriksaan ya, untuk melakukan pengecekannya. Apa sebetulnya yang terjadi sehingga mengakibatkan anak ini ya, kasihan untuk ini sampai meninggal ya. Baik, baik Pak Edi, kabar terbaru ini kepolisian kabarnya justru mencari pelaku yang kemudian berfiralkan. Menyebarkan ya, informasi tentang kerasa yang dialami Afif. Dengan tindakan polisi yang seperti ini, apakah menurut Anda polisi betul-betul menolak begitu? Melakukan kemudian dugaan-dugaan yang dituduhkan? Atau justru sebetulnya masih ada itikat dari kepolisian untuk menyelidiki lebih lanjut betulkah 30 orang yang sedang diperiksa ini terlibat atau tidak? Ya, sebetulnya yang paling penting saat ini adalah dipastikan dulu ya, Apa yang menyebabkan korban itu meninggal ya? Apakah memang karena penganiayaan atau memang karena jatuh? Ya, kita tidak tahu nih. Karena semua yang kita harapkan adalah semua hasil penyelidikan itu dilakukan secara scientific crime investigation ya. Ya, memang penyelidikan-penyelidikan yang ilmiah yang bisa memberikan suatu fakta-fakta hukum di lapangan. Ya, kalau memang misalnya saat ini Polda, Sumbar ya, mencari yang apa namanya kan belum tentu juga ya. Saya kira memang ini perlu diyakinkan kepada masyarakat bahwa apa sebetulnya yang terjadi ya. Nanti saya kira nanti akan ada penjelasan-penjelasan polisi selanjutnya ya. Apa yang menjadi hasil betul-betul. Semua itu kan nanti kita kembali kepada hasil visum ya. Bagaimana apakah memang dia meninggal karena dia niaya atau karena dipukuli atau karena dia apa. Nanti kan hasil visum akan akan beri kejawaban itu ya. Bu Indira, kalau Anda melihat upaya polisi rencananya atau akan menindak orang yang memviralkan kasus kematian Afif ini dalam kacamata Anda sebagai kuasa hukum dari korban, ini seperti apa? Ya, ketika kami mendengar itu tentu saja pernyataan itu memukul telap ya, kecewaan terhadap keluarga korban. Dan tentu saja kami semakin curiga kenapa defensif sekali Polda, Sumbar mengakan hal-hal tersebut begitu. Untuk apa? Orang hanya ingin tahu kebenarannya begitu. Dan ketika Polda, Sumbar itu melakukan konvers, kan orang juga bertanya, lalu apa? Lebam-lebam ditubuh korban, kenapa ada lebam ditubuh korban begitu. Itu belum terjawab begitu. Dan bahkan defensifnya terlihat tidak ada saksi yang lain, tidak ada saksi yang lain. Tetap kenapa tidak menghimbau orang-orang yang tahu situasinya untuk mau memberikan keterangan saksi begitu. Dan menjamin keamanan mereka. Kenapa malah mengkonter keinginan publik untuk tahu kebenarannya. Itu suatu hal yang paling aneh dan paling janggal buat kami. Pak Edi, ini kalau kita melihat langkah-langkah pihak kepolisian ini untuk menindak orang yang menyebarkan ini. Kita lihat apakah ini bukan sebagai bentuk intimidasi, Pak, kepada orang yang akan memberikan keterangan. Memang sih kurang apa ya, kurang pas ya. Sebetulnya yang kita harapkan kalau saya memberikan saran kepada Kolda, Sumatera Barat ya. Yang perlu lakukan adalah mungkin perlu keterangan agli forensik yang disana yang melakukan otopsi. Bisa memberikan suatu penjelasan kepada masyarakat ya. Hasil otopsi yang mereka lakukan terhadap tubuh korbannya. Saya kira ini sangat penting ya. Untuk meyakinkan masyarakat ya. Dia meninggal karena apa. Itu sangat penting ya. Karena bagaimanapun juga ini bisa berdampak terhadap menimbulkan persepsi yang kurang baik terhadap Korea. Bahkan manfaat juga kalau kita lihat sampai misalnya disuruh mencari yang. Pernah kali saya kira memang kalau pandangan kami kurang pas saat ini ya. Dipastikan dulu ya. Dipastikan dulu dia meninggal karena apa. Itu dulu yang penting. Baik Pak Yedi ini terlepas dari apakah korban ini kemudian tewas karena dianiaya oleh pihak kepolisian. Atau memang karena terjatuh ini terjadinya di situasi ketika subuh ya. Sekitar pukul setengah empat pagi begitu. Kemudian kabar dari orang tua jenazah ini ditemukan pada pukul sekitar 10 atau 11 siang. Anda mendapatkan kejanggalan tertentu tidak Pak? Ketika dikabarkan sebetulnya ada saksi yang mengetahui hal ini. Tapi kemudian jenazah ditemukan dalam kurun waktu yang cukup lama begitu. Ya sepanjang misalnya ada saksi yang melihat ya. Kemudian ada saksi yang ada di situ melihat ada keburutalan misalnya aparat ya. Saya kira itu perlu didalami ya. Namun demikian kan semua harus berdasarkan fakta-fakta hukum di lapangannya. Apakah memang betul ada pengenayaan atau tidak? Apakah betul ya? Kemudian korban ini diperlakukan sewenang-wenang ya. Termasuk juga ada jendang ya. Saya kira ini sangat perlu ya. Misalnya ada kesaksian ya. Karena kalau misalnya kita menduga-duga ya. Dia dibunuh atau dia dianiaya. Kemudian ya mungkin ada juga saksi saya dengar ini saya baca di apa? Ada juga katanya loncat ya. Apa iya gitu ya. Dan ini saya kira perlu didalami ya. Mana yang paling mungkin sehingga menyebabkan kematian terhadap si korban ini. Dan apapun juga menurut saya ini harus diluruskan. Ini harus diluruskan diklarifikasi ya. Biar masyarakat paham apa yang menjadi penyebab korban meninggal ya. Bila perlu misalnya kalau memang ada pelenggaran dilakukan oleh anggota. Ada penyalahgunaan, kewenangan atau tindakan arogan ya. Tentu polisinya, hukumnya itu tentu harus berikan tindakan dikasih. Namun demikian semua itu harus dibuktikan secara hukum. Ya harus ada pembuktian yang saintifik begitu ya Pak ya. Nah kita ke Bu Indira. Bu Indira sejauh ini fakta apa atau alat bukti apa yang sangat penting yang menjadi landasan Anda untuk membuktikan bahwa memang tuduhan ada tindakan kekerasan yang dilakukan kepada korban atau AFIF ini Bu? Adakah yang ada pegang saat ini? Jadi saat ini kami kan melakukan investigasi bukan hanya ke keluarga AFIF. Kami melihat ada tanda-tanda kekerasan dan kami meng-counter ya sangat tidak setuju dengan kata Kapolda bahwa itu dikatakan sebagai lebam mayat gitu. Dan kemudian dari hasil investigasi kami banyak kemudian anak-anak juga dapat penyiksaan. Ada enam orang yang sudah kami identifikasi dan hari ini kami akan melapor ke program Polda Sundar untuk melaporkan dugaan penyiksaan terhadap kawan-kawan AFIF lainnya. Kalau kawan-kawan AFIF juga disiksa kemungkinan besar buat dugaan kami begitu juga yang dialami oleh AFIF. Baik Bu Indira, berarti saat ini dugaan terkait dengan penganian yang dilakukan oleh kepolisian ini kan berdasarkan foto ya. Foto luka-luka lebam yang dilihat begitu. Tapi untuk hasil otopsi ataupun visum ini kabarnya kapan ya akan muncul Bu Indira? Iya, kami sebenarnya seminggu lalu sudah mendatangi pores. Kami ingin informasi terbuka begitu. Tidak ingin kemudian ditutup-tutupi tapi hasil visumnya belum keluar, otopsinya belum keluar. Tentu kami ingin tahu hasil otopsi itu dan kami akan memintakan salinan otopsi. Kami ingin tahu siapa dokter forensik yang memeriksa, lalu kapan diduga kematiannya, lalu bagaimana kondisi parunya, lalu bagaimana luka-luka yang ditimbulkan di tubuh korban dan bagi semua tubuh korban dan kami juga berpikir akan mencari sirkan opinian atas situasi itu. Ya, mungkin terakhir ke Pak Edi. Pak Edi, ini kasus final ini belum selesai. Ada lagi kasus yang melibatkan kepolisian sehingga ini menyebabkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian ini ada di titik kritis nih Pak. Lalu apa advice Anda untuk memperbaiki nama baik polisi yang saat ini kita bisa bilang ada di titik nadir begitu Pak? Ya, saya kira tentu saja ya, ini semua apa yang terjadi, kejadian-kejadian baik yang terjadi di Cirebon, baik yang terjadi di Sumpah ya. Ini harus menjadi bahan pembelajaran kepada seluruh jajaran poli ya. Ini harus menjadi bahan istrofeksi kepada seluruh jajaran poli. Dan ini harus menjadi apa namanya ya, biar poli semakin profesional dalam menjalankan tugasnya ya. Karena bagaimanapun juga kalau kita lihat saat ini ya, harapan masyarakat terhadap poli itu begitu besar ya. Masyarakat mengharapkan poli harus semakin baik ya, semakin profesional dalam menjalankan tugasnya ya. Saya kira ini semua harus menjadi apa namanya, bahan istrofeksi pada jajaran poli ya. Agar betul-betul bisa menjalankan tugasnya dengan baik ya. Baik, baik. Terima kasih keterangannya Pak Edia Sibuan, Direktur Eksekutif LEMKAPI dan Ibu Indira selaku LBH dari Padang yang mendampingi kasus AFIP ini. Terima kasih Bapak dan Ibu. Terima kasih banyak Bapak Ibu, sehat-sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pastinya kita nantikan ya titik terang dari kasus ini dan upaya dari poli ya untuk membalikan citra baik atau positif dari poli ya. Kita juga semua cinta sama poli sebenarnya ya.